Hai everyone, how are you today? Have you learned English today? So, di video kali ini kita akan membahas tentang tiga jenis tenses, yaitu past, kemudian present, kemudian future. Dan juga kita akan membahas tentang lima kata kerja yang penting dalam bahasa Inggris yang akan kita gunakan dalam pembuatan kalimat untuk contoh dari ketiga jenis tersebut. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, jika ini kali pertama untuk Anda melawat YouTube channel saya, jangan lupa klik to subscribe button. Dan jika Anda ingin menikmati video ini lebih membantu Anda tentang bagaimana mempelajari bahasa Inggris, jangan lupa klik tombol like. And if you want to add something, you want to give your opinion, don't forget to write down in the comment section. Oke, let's get started. Untuk kata kerja yang pertama yang akan kita bahas adalah verb to be. Verb to be adalah salah satu kata kerja dalam bahasa Inggris yang terlihat simple, tapi dia memiliki fungsi yang penting. Untuk contohnya, Past, yesterday I was happy. Yesterday, I was happy. Kemudian untuk present, Right now, I'm happy. Right now, I'm happy. Kemudian untuk future, Tomorrow, I will be happy. Tomorrow, I will be happy. So anyway, Are you happy today? Are you happy today? Kemudian untuk kata kerja yang kedua adalah kata kerja want atau to want. Kemudian untuk contoh kalimatnya, Past, Yesterday, I wanted ice cream. Yesterday, I wanted ice cream. Kemudian untuk present, Right now, I want ice cream. Right now, I want ice cream. Kemudian untuk future, Tomorrow, I will want ice cream. Tomorrow, I will want ice cream. Anyway, Do you want ice cream? Do you want ice cream? Untuk kata kerja yang ketiga adalah kata kerja to go atau go. Untuk contoh kalimatnya, Past, Yesterday, I went to the bank. Yesterday, I went to the bank. And then, Present, Right now, I'm going to the bank. Right now, I'm going to the bank. And then future, Tomorrow, I will go to the bank. Tomorrow, I will go to the bank. Anyway, Where do you want to go now? Where do you want to go now? Kemudian untuk kata kerja yang keempat adalah To like Atau like. Untuk contoh kalimatnya, Past, Yesterday, Yesterday, I went to a movie. And I like the movie. Kemudian untuk present, Right now, I'm going to a movie. And I like the movie. Kemudian untuk future, Tomorrow, I will be going to a movie. And I will like the movie. Anyway, Do you like to go into the movie? Do you like to go into the movie? Untuk kata kerja kelima Atau kata kerja terakhir Yang akan kita bahas adalah To have Atau have Kemudian untuk contoh kalimatnya Past, Yesterday, I had a car. Yesterday, I had a car. Kemudian untuk present, Right now, I have a car. Right now, I have a car. Kemudian untuk future, Tomorrow, I will have a car. Tomorrow, I will have a car. Anyway, Do you have a car? Do you have a car? Baik, Cukup sekian untuk video kita kali ini. Jangan lupa untuk tetap belajar. And don't forget to keep studying And keep learning. Oke, And I'll see you on my next video. Bye-bye. 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 Bye-bye.